Hai semua hari ini temenin aku yuk guys untuk masak besar buka bersama bareng keluarga dari pak suami By the way ini tuh video Hamin 2 sebelum lebaran ya geng Menu untuk buka puasa kali ini tuh aku mau masak urap sayur, sambal terong, soto untuk anak-anak dan yang gak boleh ketinggalan gorengan bakwan dan gorengan tempe By the way udah jam 10 pagi tapi aku mau racik-racik dulu guys biar nanti sore tuh gak keteteran Aku nyiapin untuk sayuran bakwan dan aku juga nyiapin untuk urapnya disini ada sayur kangkung dan ada sayur bayam By the way hari ini tuh kakak iparku mau bantuin aku masak soto guys jadi untuk bahan-bahan sotonya mau diantar ke rumahnya kakak ipar Pulang nganter bahan-bahan ke kakak ipar anakku tuh bisa-bisanya bawa jajan satu kresek Gara-gara anakku nonton Abe makan cimi ubi jadi anakku minta mampir Indomaret buat ngeborong cimi ubi Buat sekalian ngemil bareng kakak-kakaknya pas buka puasa Terbuat dari ubi ungu dan ubi madu asli ini tuh salah satu jajanan favoritnya anakku Renyah rasanya enak walaupun tanpa mici ini juga cocok banget buat jadiin cemilan pas mudik lebaran Nah lanjut guys karena hari ini aku mau bikin urap jadi pak suami tuh nyelumbatin kelapa dulu guys Karena tadi waktu ke pasar kita tuh gak nemuin kelapa yang udah diparut Kelapa yang udah dikerok langsung aja kita parut Disini aku pake satu buah kelapa yang ukurannya kecil Dan lanjut aku mau bikin bumbu untuk urapnya ada bawang merah bawang putih, terasi, kencur, cabai merah keriting Tinggal diulek aja sampai halus Lanjut karena udah jam 3 sore aku mau bikin adonan bakwan dan adonan tempe Biar lebih simpel aku pake bumbu instan aja Adonannya aku bagi 2 untuk goreng tempe dan untuk goreng bakwan Tinggal masukin sayuran yang udah aku potong tadi dan aku juga gak ketinggalan nambahin daun bawang Dan lanjut tinggal kita potong-potong tempe tipis-tipis kurang lebih tuh seperti ini Airnya udah menidih langsung aja kita masukin sayuran kangkung dan bayam Jangan terlalu masaknya biar gak lodoh Lanjut tinggal kita tumis bumbu urapnya Kalau udah harum dan matang baru kita masukin kelapa yang udah diparut Aku juga tambahin air lanjut perbumbuan seperti gula merah dan garam Bumbu urapnya ini tinggal dimasak dengan api kecil aja ya guys Sampai airnya menyusut dan matang Sambil nunggu bumbu urapnya matang lanjut aku mau goreng bakwan Bakwannya udah selesai digoreng aku lanjut goreng tempe Setelah gorengannya udah selesai aku goreng semua Lanjut aku mau goreng terong Terongnya ini aku mau bikin sambal terong guys Nah ini udah selesai aku goreng lanjut tinggal aku tumis bumbu sambalnya Untuk bumbu sambalnya tinggal aku tambahin garam dan gula aja Tinggal diulek Terongnya sudah digoreng tinggal kita masukin ke dalam sambalnya Sambil dibenyet-benyet seperti ini Finally jam setengah 6 sore udah selesai semua nih guys menunya Kakak Ipar juga udah selesai masak soto Gorengan buah-buahan juga udah ditata di atas meja Nah ini keluarga udah kumpul semua Nggak nunggu lama udah azan maghrib aja nih Masya Allah nikmatnya buka puasa bareng keluarga Sebelum makan besar kita wajib banget nih makan takjil dulu Nah biar kita tuh buka puasanya tenang Anak-anak tuh udah dipegangin cemilan gengs Wah udah bener sih Cimi Ubi jadi pegangan buat cemilan anak-anak Biar nggak rewel kalau lagi kumpul sama keluarga By the way Cimi Ubi tuh bisa kalian dapetin di Alphamart dan Indomart terdekat ya Pokoknya wajib banget sih nyediain Cimi Ubi kalau lagi kumpul keluarga Finally setelah sholat maghrib kita langsung buat makan besar Sebenernya menu urap kali ini tuh request hanya pak suami gengs Urap sayur dimakan sama sambal terong aja udah mantep banget Pak suami sampe nambah-nambah Oke semua aku lanjut dulu buat buka bersama bareng keluarga di Kebumen ya Semoga resep kali ini bermanfaat Selamat mencoba dan semoga berhasil Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video